Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum menimbulkan firman Tuhan. Bapak kami di dalam surga, dalam nantuhan ini, susah bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau akan menyertai kami semangat, dengan tubuh yang sehat, pagi ini bersama-sama kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, firman-Mu bermanuntut hidup kami untuk hari ini. Biar Tuhan menyertai anak-anak-Mu semua, Tuhan, dengan tubuh jiwa yang dalam pembinaan Tuhan, biar kami hidup menurut kehendak-Mu. Dan menurut Tuhan Yesus, kami selamat menerima Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama dalam tubuh yang sehat, dalam keadaan yang baik, bersama-sama bisa melindungi firman Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama memulai firman Tuhan, mengenai, jangan kita takut, hanya memandang Yesus saja. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita membaca di dalam Injim Matius, wasa 14, ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memberitakan murid-muridnya naik ke paru dan mendaluinya ke seberang. Sementara itu, ia menurut orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pengaruh murid-muridnya sudah beberapa meja jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gerombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus kepadanya, Datanglah, maka Petrus turun dari paru, dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu bertanya, Tuhan, tolonglah aku. Sekarang Yesus mengupang tangannya, menggang dia, dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang, kalau mereka naik ke paru, dan angin pun merdarah. Dan orang-orang dalam paru itu menyebah dia, katanya, sesungguhnya engkau, anak-anak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada waktu Tuhan berjalan di atas air, murid-muridnya melihat ketakutan. Padahal sebelumnya seharinya, Yesus sudah bertemu dengan murid-murid pada waktu dia memberikan makanan sama Ibu Orang. Tapi dalam waktu tidak sampai satu hari, melihat Yesus ketakutan, merupakan Yesus itu hantu. Dalam keadaan diombang-ambengkan, keadaan takut, orang bisa merupakan Tuhan. Yang dipandang Yesus, tapi dia pikir bukan Yesus. Dalam keadaan pandemi ini, keadaan susah, gombang dunia yang begitu menakutkan semua orang. Jangan kita sangat pandang. Nanti Tuhan dipandang hantu. Jadi biar kita tetap pandang Yesus. Murid-muridnya tidak mengerti pada tiap hari berkumpul dengan Tuhan. Jadi pada masa pandemi ini banyak orang goyang imannya. Tapi kita jangan sampai goyang, pandang Yesus. Pak Tuhan datang, jangan takut. Ini aku, baru tercerik matanya. Oh, ini Tuhan Yesus. Kemudian iman Pak Petrus datang, timbul. Tuhan, apabila engkau, semua aku berjalan di atas air. Mustahil berjalan di atas air. Tapi oleh karena dia memandang Yesus, kuasa Tuhan bisa, Petrus berjalan di atas air. Berjalan di atas, memandang Yesus. Mampu. Tapi suatu saat dia tidak memandang Yesus, dia merasakan goncangan-goncangan di ombak, jadi takut. Sudah. Nah, ini Sudah. Waktu kita tidak memandang Yesus, pandangan kita kepada yang lain, kepada situasi, kepada dunia, kepada pencobaan, kepada penyakit, kepada sumber ekonomi, menjadi takut. Takut jatuh. Nah, Sudah. Petrus merasakan akan jatuh, Sudah. Karena tidak fokus menandang Tuhan Yesus. Sudah. Sudah pada saat-saat begini, Sudah. Biar kita selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan memandang masalah. Memang masalah sekarang ini begitu berat, ya. Pandemi di mana-mana. Orang takut keluar. Orang takut ketuaan penyakit virus. Orang bekerja semua tertutup. Ekonomi menurun semua, Sudah. Tapi Yesus sumber segera begat. Sumber penyembuhan. Penohon kita. Jangan takut. Pandang Yesus, Sudah. Jangan pandang situasi. Jangan pandang ombak dunia yang menakutkan. Tapi kita pandang Yesus. Sudah. Segera dia sadar. Tuhan datang, mengangkat tangannya. Petrus bisa berjalan. Dengan baik. Dan ombak tenang. Sudah, bersama Yesus ombak akan tenang. Bersama Yesus berjalan dengan baik. Akan mencapai pada tujuan. Sudah, Jadi, Sudah, pada masa pandemi ini, pada orang susah sekali, Sudah, jangan tinggal Tuhan. Pandang dan fokus pada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalan kita. Tuhan selalu mengangkat kita. Padahal Petrus datang, akan tergeram. Datang pada Tuhan. Dan mengangkat tangannya, dan mengangkat Petrus, bisa berjalan sampai ketujuan, Sudah. Saya percaya, Sudah. Kalau kita, kehidupan kita tidak ditakuti dengan segera situasi dunia, tapi kita fokus pada Tuhan Yesus. Sesuatu ada waktunya. Masa berharung, Sudah. Pandemi tidak akan terus menangkut. Saatnya akan berhenti. Tapi kita tetap pegang Tuhan Yesus. Pandang pada Yesus. Jangan pandang situasi. Jangan pandang dunia. Jangan pandang orang lain. Semua buat kita takut. Sudah. Kalau kita takut, tidak bisa kita berjalan. Akan tenggeram seperti Petrus. Tapi kalau kita tetap kuat, maka kita akan berjalan bersama Tuhan. Sekian, Sudah. Biar kita tetap pandang Tuhan. Berhak pada Tuhan, apapun situasi terjadi, Tuhan memberkati Pak Ibu sekalian. Nah, kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak di dalam surga, dan terima kasih Tuhan. Pagi ini, Kau menginginkan kami, Tuhan. Biar kami memandang Tuhan. Berhak Tuhan. Ber situasi apapun juga, Tuhan. Kalau kami memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kami tidak akan penggeram, tidak akan jatuh, tapi akan berjahan sampai dengan tujuannya. Engkau Allah kami, Tuhan Yesus, menolong kami, yang menyerai kami sampai dengan keseluruhan Allah. Tuhan, terima kasih. Kuatkan anak-anak namun Tuhan, selalu memandang Tuhan. Berhak pada Tuhan. mengandalkan Tuhan dalam hidup, dalam keadaan sekarang ini. Saya percaya, segal kesusahan, segal ketakuan hilang, bersama Yesus. Beganti semua, pendengar pada pegawai, saudara, Tuhan, Tuhan serpai semuanya, supaya mereka dikuatkan, tetap memandang Tuhan, dan bersuka cita, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, dan mengucap syukur. Amin.